Halo halo semua udah lama juga ya saya nggak ngomongin lagi tentang pingpong hari ini mau bahas sedikit tentang karet berwarna juga mau review karet dawe 2008 super power XP tipe karet ini jadi untuk kalian mungkin belum tahu waktu itu di tahun sejak Oktober 21 ITTF memberikan peraturan baru ya jadinya sekarang karet berwarna selain hitam dan merah bisa dipakai juga di pingpong ya di tenis meja terus yang baru di approve sih sekarang kalau sampai sekarang ya yang setahul akhir saya baru yang hijau biru terus pink terus ada satu lagi purple itu yang masih baru di approve tapi katanya mungkin ada opsi lain nanti bakal dikasih juga warna-warna lain selama itu tidak mengganggu dalam kayak silaunya dan lain-lainnya waktu lagi permainan dan peraturannya sampai sekarang sih mesti satu warna yang lain itu harus hitam jadi nggak boleh kombinasi kayak hijau sama biru atau hijau sama pink atau sama yang purple itu ya jadi tetap satu karet harus hitam satu karetnya yang belakangnya terserah terus mungkin untuk yang tidak tahu gitu ya itu tidak ada rule bahwa hitam itu harus di forehand atau merah harus di backhand itu tidak ada ya jadi terserah jadi rule nya sekarang untuk sementara cuma harus satu warna hitam satu warna lagi yang dibelakang boleh terserah tuh boleh merah biru pink atau purple ya kenapa harus berubah warna dan kenapa harus tetap hitam di pertahankan jadi alesannya adalah untuk orang-orang yang buta warna ya kalau untuk buta warna tuh susah untuk bedain warna yang terlalu mirip-mirip gitu hue nya jadi kalau hitam sama warna lain masih kelihatan gitu masih bisa bedain dan kenapa harus beda warna gara-gara ya waktu orang-orang mulai pakai rubber nya yang lain gitu ya jadi rubber licin satu terus di belakangnya pakai rubber yang pips out terus kalau warnanya sama jadi dia waktu lagi ngeflip-ngeflip dan lain-lain gak kelihatan dia lagi mukul pakai yang mana jadi terlalu dianggap terlalu deceptive terlalu menipunya itu terlalu gak fair gitu buat pemain yang lagi lawan orang itu jadi itulah kenapa dipakainya bikin kontras warnanya harus cukup berkontras dan kelihatan waktu dia lagi mukul pakai rubber yang mana gitu bagian sisi yang mana jadi itu rule-rule nya sih kalau untuk rubber berwarna yang paling sekarang paling murah mungkin ini ya yang masih available sekarang ini dawe ya dawe 2008 xp juga ada yang lagi yang 2008 doang super power 2008 jadi dari deskripsinya sih kayaknya bedanya yang xp itu sponsnya buatan jepang dan mustinya memberikan dia kick yang lebih banyak sedikit jadi nanti aku bakalan mulai pukul-pukul udah aku pakai mungkin kira-kira semingguan udah dipasang semingguan biasanya aku pakai yang mercury 2 yang ini harganya kira-kira 100 ribuan lah di dawe 2008 ini jadi untuk karet yang berwarna dan masih paling affordable right now yang paling murah ya ini dawe aku masih nunggu yang mercury 2 yin he mungkin bikin juga nantinya yang warna-warna ini available terus juga bisa pilih ininya ya thicknessnya jadi yang ini 2,2 mm yang biru ini kalau nggak salah 1,3 atau 1 gitu ya jadi ada pilihan tebelnya juga nah ini 1,3 jadi udah ada pilihan ketebalan sponsnya oke ini untuk test bounce nya dibanding mercury di 2 dia agak lebih low throw bolanya jadi pukulannya agak lebih tajam pembalan saya masih prefer mercury 2 kayaknya lebih enak itu pembalnya tapi not too bad lah mungkin tetap aku prefer mercury 2 tapi cukupan cukup mirip-mirip datangnya waktu baru dipakai cukup tacky ininya sekarang udah semingguan udah kurangan sedikit gitu ya not bad so far nanti aku coba pukul-pukul kalian bisa lihat sendiri bolanya kayak apa ya pokoknya aku switch-switch juga yang hitam masih mercury 2 dan tipis oke ok tau 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.